Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Faya ayuhal hadirun Usikum wa iya ya bitaqwa Allah Wa qad fazal muttaqun Kama kala Allah ta'ala Minha zawjaha wa basa minhuma Rijalan kasira wa nisa Wa attaqun Allah Alladhi tasa'alu nabihi wal arham Inna Allah Kana alaikum raqiba Wa qala nabi sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di hari yang mulia ini Mari sama-sama kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai rahmat Nekmat Yang telah Allah tetapkan kepada kita semua Sehingga dengan berkat Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih mampu menggerakkan Langkah kaki kita Untuk menuju ke rumah Allah Sebagaimana Allah Juga mengingatkan kepada kita Karena nikmat yang begitu banyak Kalau kita ingin menghitung nikmat tersebut Sungguh Kita sebagai hamba tidak akan mampu Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha Jikalau kalian ingin menghitung Nikmat Allah Sungguh kalian tidak akan mampu Kemudian Khatib Juga menghasiatkan Kepada diri khatib pribadi Dan juga kepada seluruh jamaah sekalian Agar Senantiasa kita meningkatkan Ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan taqwa yang sebenar benarnya Senantiasa taat Terhadap perintah-perintah Allah Dan senantiasa meninggalkan Seluruh larangan-larangannya Ma'asyara al-muslimin Sidang jamaah jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan Yang kita lalui selama sebulan Telah berlalu Dari kehidupan kita Kemudian Hari raya Yang kita rayakan Beberapa hari yang lalu Juga telah berlalu Juga telah berlalu Dari kehidupan kita Lantas yang menjadi pertanyaan besar Bagi kita hari ini Apa yang mesti kita lakukan Apa yang harus kita tingkatkan Apa yang harus terus kita kerjakan Dalam kehidupan kita sehari Oleh karena itu jamaah sekalian Masih terekam betul di pikiran kita Masih terdengar Ketika kita masuk Di sudut-sudut masjid ketika di bulan Ramadhan Kita mendapati banyak diantara kita Yang dengan mudahnya Dengan gampangnya membuka lembaran-lembaran Al-Quran Melantunkan ayat-ayat Al-Quran Juga Di awal-awal Ramadhan Kita mendapati di seluruh masjid Yang ada di daerah kita Bahkan jauh Di daerah yang lain Kita dapati Banyak masjid-masjid Yang tidak mampu Menampung dengan Jumlah jamaah yang begitu besar Mereka dengan mudahnya Melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Melaksanakan Qiyamul Lail Dengan mudahnya Mereka mengerjakan Dengan mudahnya Sebelas Mereka kerjakan Sebagian yang lain Mengerjakan 23 rekaat Bahkan sebagian yang lain Ada yang lebih Daripada itu Ini mengingatkan kepada kita semua Bahwa satu bulan penuh Di bulan Ramadhan Mayoritas dari kita Mampu mudah Dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah SWT Terekam di memori kita Sangat mudah Bagi sebagian besar dari kita Mengerjakan Puasa Ramadhan Dimana satu bulan penuh Dia mampu mengerjakannya Kemudian Di tempat-tempat yang lain Juga kita mendapati Begitu mudahnya di antara kita Bersedekah Di hari-hari Di bulan-bulan Ramadhan Di pinggir-pinggir jalan Kita dapati Banyak Di antara kita Dengan mudahnya membagikan Sodakah Kepada orang-orang yang membutuhkan Begitu mudahnya beramal Di bulan Ramadhan Lantas bagaimana Di bulan-bulan yang lain Terlebih hari ini Kita telah keluar Dari bulan Ramadhan Oleh karena itu Jemaah sekalian Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam salah satu Firmannya Allah Mengatakan kepada kita Janganlah kalian itu Menjadi seperti Seorang perempuan Yang kegiatannya Dari pagi sampai sore Memintai kain Memintai benang Wala ta'ala Janganlah kalian Menjadi seperti perempuan yang memintai benang Menjadi sebuah kain Setelah kain itu jadi Maka benang itu Diuraikannya kembali Maka ini gambaran Kepada kita semua Bahawa ketika di bulan Ramadhan Banyak di antara kita Mudah beramal soleh Banyak di antara kita Mudah membaca Al-Quran Banyak di antara kita Mudah berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah mewanti-wanti Jangan sampai Pendidikan yang Allah Berikan kepada kita Sebulan penuh Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Selepas dari Ramadhan Kita menjadi Pribadi-pribadi Yang kemudian Tercerai berai Dari ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh Karena itu Jamah sekalian Hendaknya kita Mengingat Satu Ikrar Daripada Iblis Laknatullah Yang tercantum Dalam Al-Quran Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Melaknatinya Iblis Kemudian Mengatakan Wahai Tuhan Oleh sebab Karena aku telah sesat Maka akan Aku hias dunia itu Dengan kesesatan Dan Sungguh Aku akan Menyesatkan Seluruh umat manusia Ke jalan Kesesatan Kecuali Hamba-hambamu Yang ikhlas Hamba-hambamu Yang taat Hamba-hambamu Yang konsisten Hamba-hambamu Yang terus Istiqamah Mengerjakan Perbuatan-perbuatan Soleh Mengerjakan Perintah-perintahmu Maka Ikrar ibis ini Akan senantiasa Menyertai kehidupan kita Di dalam kehidupan ini Karena iblis Ketika Terusir Dari surga Dia telah Meminta izin Kepada Allah Untuk dipanjangkan Umurnya Sampai hari kiamat Maka Satu misi Daripada iblis Adalah Ingin menyesatkan Dan membawa umat manusia Kepada Jalan Kesesatan Oleh karena itu Jemaah sekalian Maka Pendidikan di mula Ramadhan Yang Allah Berikan sebulan penuh Maka Apakah Kita menjadi Pribadi-pribadi Yang bertakwa Lulus Atau tidaknya Itu ditentukan Di sebelas bulan Yang akan datang Berbeda Pendidikan kita Dengan pendidikan Allah Kalau pendidikan Kita Itu berlangsung Cukup lama Tetapi Proses Kelulusannya Ujiannya Hanya sebentar Tapi Kalau pendidikan Allah Satu bulan Pendidikan di mula Ramadhan Tetapi Berhasil Atau tidaknya Kita Ada di Sebelas bulan Yang akan datang Atau Kalau kita Lihat pendidikan Kita mulai Dari tingkat Sekolah Dasar Enam Tahun Belajar Ujiannya Hanya Beberapa Hari Saja Kemudian Di tingkat Yang kedua Tiga tahun Proses pendidikan Ujiannya Juga Hanya Beberapa Hari Saja Naik Ketingkat Yang ketiga Proses Pendidikan Tiga tahun Tetapi Ujiannya Juga Beberapa Hari Saja Berbeda Dengan Pendidikan Allah Allah Memberikan Kita Pendidikan Satu Bulan Penuh Di bulan Ramadhan Tetapi Lulus Atau Tidaknya Kita Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Itu Ditentukan Oleh Sebelas Bulan Yang Akan Datang Dimulai Dari Bulan Syawal Sampai Dengan Bulan Syahban Apakah Di bulan Tersebut Kita Menjadi Pribadi Yang Yang Terus Terus Istiqamah Untuk Menjalankan Perintah Allah Atau Malah Sebaliknya Tergelincir Kedalam Kemaksiatan Dan Terus Melakukan Kemaksiatan Sehingga Seolah-olah Pendidikan Di bulan Ramadhan Satu Bulan Penuh Tidak Ada Artinya Sama Sekali Dalam Kehidupan Kita Ma'asyar Al-Muslimin Jemaah Jumat Yang dimuliakan Dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Menjadi Hamba Allah Yang Istiqamah Di Dalam Beribadah Kemudian Aisyah Radiyallahu Anhu Aisyah Radiyallahu Anha Pernah Ditanya Apakah Rasulullah Itu Ada Beribadah Khususus Di Hari-hari Tertentu Kemudian Aisyah Menjawab Tidak Bahwa Aisyah Ditanya Apakah Rasulullah Itu Di Hari-hari Tertentu Dia Beribadah Ada Ibadah Amal Ibadah Yang Lain Kemudian Aisyah Mengatakan Tidak Rasulullah Itu Beribadah Sebagaimana Ibadah Di Hari-hari Yang Lain Tidak Ada Pengkhususan Hari Bagi Rasulullah Rasulullah Setiap Hari Begitu Ibadahnya Kemudian Aisyah 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 Melanjutkan Sebaik-baik Amalan Di Sisi Allah Itu Adalah Ibadah Yang Terus Dia Kerjakan Terus Menerus Tanpa Henti Walaupun Amal Ibadah Itu Sedikit Dari Hadis Ini Kita Bisa Mengambil Pelajaran Bahawa Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Orang Yang Dia Senantiasa Mengerjakan Amal Soleh Itu Terus Menerus Tanpa Memandang Waktu Dan Tanpa Memandang Bulan Dimanapun Dia Berada Dia Akan Terus Melakukannya Maka Oleh Karena Itu Jamah Sekalian Di Bulan Ramauan Kita Mampu Membaca Beberapa Ayat Beberapa Surat Ataupun Beberapa Juz Dari Al-Quran Maka Di Bulan Yang Lain Juga Harus Kita Lanjutkan Kalaupun Kita Tidak Mampu Membaca Satu Juz Kita Harus Membaca Beberapa Ayat Kalaupun Kita Tidak Mampu Membaca Beberapa Surat Mungkin Satu Halaman Harus Konsisten Kita Baca Setiap Hari Terus Menerus Kita Baca Kemudian Di Bulan Ramauan Kita Mampu Menegakkan Solat Malam Ada Yang Menegakkannya Sebelas Dua Tiga Atau Ada Yang Lebih Dari Itu Maka Di Bulan Bulan Yang Lain Juga Harus Demikian Kalaupun Kita Tidak Sanggup Sebelas Atau Dua Tiga Maka Sekurang Kurangnya Dalam Hadis Nabi Mengatakan Jangan Kalian Menutup Matamu Sebelum Kalian Berwitir Dengan Satu Rakaan Kalau Susah Mengerjakan Sebelas Maka Sekurang Kurangnya Solat Malam Yang Kita Kerjakan Itu Cukup Dengan Berwitir Satu Rakaan Begitu Mudahnya Amal Ibadah Yang Dianjurkan Oleh Allah Kepada Kita Maka Oleh Karenanya Mesti Seharusnya Kita Terus Menerus Melaksanakannya Kemudian Di bulan Ramadan Dalam Hadis Sebutkan Doa Yang Paling Mustajab Salah Satunya Adalah Doanya Orang Yang Berpuasa Maka Di bulan Bulan Yang Lain Juga Allah Sediakan Waktu Waktu Dimana Doa Itu Mustajab Diterima Oleh Allah Salah Satunya Adalah Di Hari Jumat Dan Yang Lebih Lagi Di Akhir Jumat Dan Di Waktu Waktu Yang Mustajab Lainnya Maka Jangan Pernah Berhenti Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kepada Kita Agar Terus Menerus Memohon Meminta Kepadanya Dalam Solat Kita Terus Mengikrarkannya Iyak 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 Nasta'in Hanya Kepadamulah Kami Beribadah Dan Hanya Kepadamulah Kami Meminta Pertolongan Maka Ikrar Yang Kita Ucapkan Dalam Solat Harus Senantiasa Kita Praktekkan Di Kehidupan Sehari-hari Apapun Keluhan Dan Kesusahan Yang Kita Alami Di Kehidupan Ini Terus Kita Mohon Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Menjadi Pribadi Orang-orang Yang Bertakwa Hendaknya Kita Mengambil Pelajaran Daripada Kisahnya Habil Dan Kabil Bagaimana Seluruh Amal Ibadah Daripada Habil Diterima Oleh Allah Tetapi Saudaranya Yang lain Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Habil Berkata Dan Tercatat Dalam Al-Quran Sungguh Allah Hanya Menerima Amal-amal Ibadah Dari Orang-orang Yang Bertakwa Kemudian Juga Kita Mengingat Ketika Nabi Allah Ibrahim Membangun Kaabah Ketika Selesai Membangun Kaabah Nabi Ibrahim Bermunajat Memohon Agar Apa yang Ia Lakukan Itu Diterima Oleh Allah Dan Doa Itu Tercatat Juga Dalam Al-Quran Dimana Nabi Ibrahim Berkata Rabbana Takabbal Minna Sangking Khawatirnya Nabi Ibrahim Apa yang Ia Lakukan Tidak Diterima Maka Senantiasa Nabi Ibrahim Itu Bermunajat Memohon Agar Apa yang Ia Kerjakan Diterima Oleh Allah Rabbana Takabbal Minna Demikian Yang dapat Khotib Sampaikan Pada Kesempatan Jumat Kali ini Semoga Kita Terus Konsisten Terus Istiqamah Menjalankan Kehidupan Dengan Senantiasa Taat Dan Mengerjakan Seluruh Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Pribadi-Pribadi Yang Terus Istiqamah Karena Lulus Atau Tidaknya Kita Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Ditentukan Oleh Sebelas Bulan Yang Akan Datang Alhamdulillah 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 Alhamdulillah